Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi bukan Bilalnya aja yang disakitin Tapi Ibundanya juga disakitin Masya Allah Adalah ia disiksa Sampai ia gak tau Apa yang ia katakan Masya Allah Berarti keras disiksa nih Keras disiksa nih Gak tau apa yang dia gak sadar Apa yang dibicara Berarti sampai memorinya Keganggu Masya Allah Tapi tetap Islam tidak lepas dari Jiwanya Dari hatinya Tetap dipegang Dan Abu Fukayha Adalah beliau Budak Milik Sofwan bin Umayyah bin Khola Disiksa Jadi masuk Islam Lalu disiksa Masya Allah Di antara mereka adalah Di antara mereka adalah Seorang perempuan Dinamakan Namanya Zinnirah Namanya Zinnirah Orang Arab Namanya Zinnirah Beliau disiksa Filah Di jalan Allah Bismillah Hatta Amiat Disiksa Sampai buta Masya Allah Bagaimana tuh Disiksa Sampai buta Masya Allah Maka tidak menambahkan Akan dia demikian itu Kecuali iman Tidak Tidak menambahkan Kepada perempuan itu Oleh siksaan itu Kecuali iman Jadi bertambah iman Disiksa Bertambah iman Disiksa Bertambah iman Masya Allah Jadi imannya Semakin tambah Ini berkat Perjuangan siapa Sayyiduna Muhammad Karena apanya Karena keturunannya Apa karena Akhlaknya Akhlak Jadi ingat Akhlak Kamu utamakan Akhlak Sopan Santun Bersikap Ama Buru Bagaimana Bersikap Ama Orang tua Bersikap Ama Teman Bersikap Ama Orang Sebaya Bersikap Ama Anak Bagaimana Bersikap Bersikap Ama Tetangga Sikap Kita Bagaimana Ngomong Yang baik Bagaimana Hati Yang Bagus Sikap yang bagus Kalau lagi ngaji Sikapnya bagaimana Itu akhlak Kalau lagi ngaji Sikap yang bagus bagaimana Kalau lagi ngaji Kalau ngaji sikap yang bagus bagaimana Kalau lagi ngaji sikap yang bagus bagaimana Kalau murid Kalau kita lagi ngaji yang menggurus Sikap kita yang bagus bagaimana Perhatiin Pernah ada satu Kisah Ada muridnya ngaji Sambil baca tasbih Kata gurunya Mana lebih mulia Kamu baca tasbih apa dengerin aku ngajar Gurunya marah Baca tasbih bagus enggak Bagus Tapi kalau lagi ngaji Enggak bagus Cukup di hati aja Di hati aja Allahu Allahu Dihati Enggak pernah lepas Sambil kita ngaji Pegang pena Perhatikan guru Begitu Adab Perhatikan Mata kita tertuju kepada guru Liatin Perhatikan Jangan yang lain-lain Nah itu adab Jangan sampai Tidak punya adab Adalah Adalah Abu Jahal pernah berkata Apakah tidak kamu heran kepada mereka Mereka dan kepada pengikut mereka Laukana ma Atabi'i Muhammadun khairan Masabakuna ilaih Jikalau adalah Apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu kebaikan Nisdaya Mereka tidak Mendahului Kita Kepadanya Kepadanya Untuk Menerima Islam Kata Kata Abu Jahal Begitu Apa Tasbikuna Zuhairatu Ila Rusdin Zinniratu Zinniratu Ila Rusdin Apakah Maka apakah Zuhaira akan mendahului kita Kepada petunjuk Fa'anzalallahu fihi Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Turunkan padanya Fi suratil ahkaw Fi suratil ahkaw Dalam surat ahkaw Wa qawla Llazina kafaru Llazina amanu Laukana khairan Masabakuna ilaih Wa izlam Yahtadu bihi Fasa yakuluna Hadaifkun qadim Wa qawla Llazina kafaru Berkata oleh orang-orang yang kafir Llazina amanu Kepada orang-orang yang Beriman Ini orang kafir Ngomong sama orang beriman Laukana khairan Jikalau ada itu kebaikan Kalau itu merupakan kebaikan Masuk islam Masabakuna ilaih Ini saya Mereka tidak mendahului kita Kepadanya Kepada masuk islam Kalau memang itu kebaikan Mereka Ngeduluin kita katanya Mereka Mereka Ngeduluin kita katanya Wa izlam yahtadu bihi Fasa yakuluna Hadaifkun qadimun Dan Karena Mereka tidak dapat Petunjuk Dengannya Maka oleh karena itu Mereka berkata Ini adalah Kedustaan yang Dahulu Ini memang Pokoknya apa Mereka tidak dapat Petunjuk Memang semuanya begitu Sama Kita ngaji Juga begitu Makanya kita Biar dapat Petunjuk Bagaimana Harus Usaha Lawan Harus Usaha Mujahadatun Nafsi Melawan Nafsun Lawan Nafsun Lawan 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 Mau tidur Lawan Jangan tidur Mulu Gak ada Orang sukses Tidur Mulu Ada gak Orang sukses Tidur Mulu Gak ada Rata-rata Orang sukses Tidurnya Dikit Rata-rata Tidurnya Dikit Orang sukses Sedikit Para Wali-wali Allah Rata-rata Malamnya Tidurnya Dikit Bahkan Gak ada Yang tidur Bahkan Gak tidur Tidur Paling Kalau Lagi Sakit Aja Atau Besok Pagi Ada Keperluan Ulama 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 Khas Begitu Masya Allah Malamnya Bergadang Siangnya Puasa Hari-harinya Mutola Amu Zakarah Hatinya Selalu Berzikir Kepada Allah Masya Allah Itu ulama Begitu Masya Allah Dan diantara Orang Yang Abu Bakar Bebaskan Merdekakan Setelah Dibelinya Adalah Ummu Ubaisin Ummu Ubais Masya Allah Jadi banyak Sekali Beliau Abu Bakar Siddiq Orang Kaya Tapi Dermawan Banyak Budak Yang Udah Masuk Islam Dibebas Masya Allah Ini jadi Boleh cita-cita Jadi orang kaya Seperti ini Boleh cita-cita Jadi orang kaya Seperti ini Wa kana Iwazibu Al-Aswadu Benuk Abdiyahu Adalah Beliau Pernah Disiksa Oleh Al-Aswad Bin Abdiyahu Masya Allah Ini Sejarah Kita baca Penting Jadi sejarah Buat saya Kita baca Sejarah Buat saya Suatu Kewajiban Secara Pribadi Kenapa Biar kita Bisa Ambil Iktibar Ambil Pelajaran Ini Sahabat Nabi Kayak Begini Padahal Budak Dalam Keadaan Susah Walaupun Disakitin Walaupun Buta Matanya Tapi Tetap Beriman Tidak Goyang Jadi Itibar Buat kita Kita Enak Jangan Main Jangan Tidur Mulu Apa Yang Kita Bisa Persembahkan Buat Islam Apaan Sungguh Sungguh Belajar Kita Persembahkan Buat Islam Apaan Sungguh Sungguh Belajar Kamu Sungguh Sungguh Belajar Kalau Saya Disini Beri Mudah Mudah Bisa Kayak Begini Amin Apa Yang Kita Persembahkan Buat Islam Mudah Mudah Menjadikan Kita Orang Yang Selamat Dan Beruntung Amin Orang